Saudara, harga telur di pasar tradisional tak juga turun. Bahkan di sejumlah daerah harga telur terus naik. Sering berkurangnya pasokan telur ayam berdistributor ke perdagang telur. Selain itu, di wilayah Garut, Jawa Barat, harga dipengahuri oleh bantuan sosial non-tunai. Harga telur semakin melonjak di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di pasar tradisional sentral Bulukumba, harga telur mencapai Rp60.000 per raknya atau Rp31.000 per kilogram. Naiknya harga telur dikeluhkan para pedagang. Menurut pedagang, harga telur yang terus meroket mengurangi omset mereka akibat berkurangnya daya beli masyarakat. Banyak di antara beberapa yang datang ini, banyak yang bertanya kenapa Pak Mahal sekali. Dan dalam beberapa langgaran saya juga yang sering saya bawakan, saya antarkan, mereka juga mengeluh. Sementara di pasar tradisional Semarang, Jawa Tengah, pasokan telur dari distributor ke pedagang mulai berkurang. Dampaknya harga telur semakin naik hingga mencapai Rp31.000. Kondisi ini juga membuat pedagang mengeluh karena para pembeli mengurangi belanja telur. Di wilayah Garut, Jawa Barat, sejumlah peternak kini kewalahan memenuhi permintaan telur ayam. Apalagi saat ini ada program bantuan sosial non-tunai kepada warga Garut. Akibatnya hampir setiap hari agen bantuan sosial memborong telur ayam langsung dari peternak. Sehingga mengakibatkan peternak kesulitan memenuhi kebutuhan pasar. Biasanya kalau harga normal Rp20.000, Rp22.000 paling. Jadi ini Rp28.000 karena apa ini Pak? Karena itu namanya tiap daerah bantuan sosial, tiap daerah, tiap-tiap desa bantuan sosial. Pencairan bantuan sosial? Iya, pencairan bantuan sosial. Harga telur di wilayah Garut diperkirakan akan normal kembali setelah semua daerah mencairkan bantuan sosial non-tunai. Tim Liputan 6 melaporkan.